Rahasia Dewa Asmara Jilid II. Kaligis dan Sangkan memang terluka cukup berat. Untuk bergerak pun sakit, hingga dua orang ini tidak berani beringsut dan meninggalkan tempatnya tergeletak. Tetapi masih untung, Sinom Pradopo menempatkan dua pemuda ini pada tempat terlindung, di bawah batu yang menonjol. Dan dengan demikian Mirka dapat terlindung oleh angin maupun embun yang turun pada malam hari. Untung sekali kita tertolong orang, Desi Sekaligis. Kalau tidak, mungkin kita sudah mampus. Kau benar, Kakang, dan peristiwa ini baik sekali untuk kita jadikan peringatan, Sangkan menyaut. Karena itu untuk selanjutnya kita harus selalu hidup rukun. Kakang, kita harus selalu saling bantu. Engkau benar, Adi, tetapi lain kali kau jangan memancing kemarahan orang. Apa yang engkau ucapkan tadi adalah amat menyakitkan hatiku. Sangkan menyeringai. Baiklah, Kakang, yang sudah lalu tak akan kuulang kembali. Tetapi Adi, waktu-waktu selanjutnya kita masih dalam bahaya. Sebab kalau kita bertemu dengan Sarindah maupun Sarwiyah, nyawa kita tentu terancam. Hem, apakah sebabnya engkau takutkan soal itu, Kakang? Dunia ini luas sekali. Kalau kita pandai menjauhi Sarindah dan Sarwiyah, kita akan dapat hidup. Dengan aman. Engkau benar. Setelah guru tiada, kita menjadi bebas. Kita dapat pergi ke tempat jauh, kali gister menung sejenak, kemudian sambungnya, tetapi Adi, kalau dahulu engkau tidak membujuk aku, kiranya takkan sampai terjadi peristiwa-peristiwa semacam ini. Apakah maksudmu? Kalau dahulu engkau tidak mendorong Ananto sehingga masuk jurang, kemudian kau tidak membujuk aku membunuh kebo-peradah dan tanupada, tentunya baik Sarindah maupun Sarwiyah takkan benci kepadaku. Begitu pula jika engkau tidak mengajak aku bersekutu untuk meracun julung pujut dan guru kita, tentu saja kita takkan diuber-uber oleh rasa takut seperti sekarang ini. Ya, sesungguhnya aku pun menyesal, sahut. Sangkan sambil menundukkan mukanya, nampak sedih. Lalu bagaimanakah jika kita sudah sembuh dari luka? Entahlah sangkan menjeleng. Aku pun belum berpikir sejauh itu. Bagaiku yang penting sekarang ini, agar bisa terhindar dari gengguan siapapun. Itu sudah cukup. Sedang masalah lain, bisa kita pikirkan nanti. Ya, memang sesungguhnya kita ini merupakan orang-orang sial desis kaligis yang kecewa dan penyesalan. Coba pikirkanlah, kita sekarang ini terluka cukup berat dan jauh dari desa. Perutku sekarang ini melilit-lilit minta isi, tetapi apakah yang bisa kita makan? Sangkan tidak menyaut. Tetapi dalam hati ia ketawa mengejek, sungguh terlalu saudara seperguruannya ini. Hanya tidak makan sehari saja sudah tidak kuasa menahan mulut. Dua orang ini kemudian tidak membuka mulut lagi. Agaknya mereka sudah kehabisan bahan untuk bicara. Karena tubuh mereka rasakan sakit sekali, maka kemudian sangkan terpaksa merebahkan diri. Angin bertiup keras. Kalau tidak terpaksa, takkan sudi harus berbaring di tempat terbuka seperti ini. Setelah sangkan merebahkan diri, kaligis juga merebahkan diri. Agaknya kaligis ini orang yang gampang sekali tidur. Baru saja menggeletak, ia sudah mendengkur seperti babi. Sangkan memejamkan matanya dan berusaha tidur pula. Akan tetapi rasa sakit pada tubuhnya amat mengganggu, sehingga sulit untuk bisa tidur. Lagi pula telinganya merasa bising dan terganggu oleh dengkur kaligis yang mirip babi itu. Dengkur yang keras itu. Tambah lama menyebabkan sangkan tidak senang. Ia mengerutu, mencaci maki dan menyumpah-nyumpah. Dalam keadaan tidak senang ini tiba-tiba dalam benaknya teringat kembali akan ucapan kaligis. Kaligis yang tadi berusaha mencari selamat sendiri. Kaligis berusaha menjerunguskan dirinya. Rasa tidak senang ini kemudian ditambah lagi oleh rasa khawatirnya, jika obat penyembuh luka dari Sinom Pradopo sampai tidak cukup untuk menyembuhkan lukanya. Bukankah dirinya akan celaka, dan orang menghina, kalau tubuhnya banyak luka dan berbau? Mendadak saja menyelinaplah keinginannya yang curang dan licik. Pikirnya, hem, hidup berdua dengan kaligis, apakah keuntunganku? Selama ini dia banyak menggantungkan kepada pikiranku. Apakah sekarang ini bukan merupakan kesempatan bagus untuk menyingkirkan dia dari sampingku? Hem, lagi pula aku membutuhkan bubuk obat penyembuh luka itu. Pada saat tidurnya mendengkur seperti babi ini bukankah mudah sekali bagiku untuk membunuh dia dan merebut bubuk obat itu. Ia melirik ke arah kaligis. Ia melihat pemuda itu tidur telentang dengan mulut setengah terbuka, hingga dengkur semacam babi itu semakin keras ia dengar. Melihat kawannya tidur pulas ini, ia menggerakkan tubuh pelahan dan hati-hati. Akan tetapi, aduh, hampir saja ia menjerit. Sebab ketika menggerakkan tubuh, seluruh tubuhnya menjadi nyeri dan cekot-cekot. Seakan sendi-sendi tulangnya mau copot dan kumpulan rasa sakit itu menyebabkan kepalanya seperti mau pecah. Ia menghentikan gerakannya guna mengurangi rasa sakit. Setelah rasa itu berkurang, barulah ia berani merangkak lagi. Walaupun kesulitan, akhirnya sangkan berhasil juga mendekati kaligis, dan pemuda yang tidur pulas ini tidak sadar jiwanya terancam oleh pengkhianatan kawan sendiri. Kaligis baru kaget dan berusaha memberontak, ketika lehernya merasa terjepit sesuatu yang menyebabkan sulit bernapas. Ia berusaha melepaskan sesuatu yang mencekik lehernya dengan dua tangan, sedang tubuhnya ia gerakan untuk membantu merontak guna melepaskan diri. Tetapi justru gerakan tubuhnya ini yang membuat kaligis kesakitan setengah mati. Luka-luka yang semula tertutup oleh obat itu, sekarang lepas dan darah kembali mengalir dari luka. Dan dalam keadaan tubuh sakit dan sulit bernapas ini menyebabkan kaligis cepat kehilangan kekuatan. Dan akhirnya kaligis menghembuskan napas yang terakhir oleh cekikan tangan sangkan. Sangkan yang tadi terpaksa harus mengerahkan kekuatan untuk mempertahankan cekikan itu, sekarang menggeletak lemas dengan napas memburu. Penggerahan kekuatan tadi menyebabkan tubuhnya lemas dan sakit-sakit. Akan tetapi sekalipun demikian tangannya tidak mau berhenti dan gerayangan mencari saku kaligis untuk mengambil obat. Untung juga, tak lama kemudian obat yang ia butuhkan itu ketemu, lalu ia masukkan dalam saku bajunya sendiri. Akan tetapi hampir berbareng dengan rasa puas yang memenuhi dada itu, ia lalu pingsan. Demikianlah kebiasaan yang terjadi di dalam pergaulan manusia hidup yang belum memiliki kesadaran hidup yang sebenarnya. Hingga manusia dapat dengan gampang berbuat keganasan dan kekejaman melebihi. Binatang buas. Dapat membunuh kawan sendiri dan sampai hati pula menohok kawan seiring. Apakah sumber dari segala perbuatan manusia seperti ini? Tidak lain adalah pamrih untuk kepentingan diri sendirilah yang menjerumuskan manusia kepada perbuatan sesat dan jahat seperti ini. Entah itu uang, pangkat, pekerjaan, entah pula jabatan dan kekuasaan. Manusia dengan gampang mencelakakan orang lain. Terjadinya peperangan antar negara dan bangsa, bukankah sumbernya oleh pamrih itu sendiri? Beberapa gelintir manusia yang kebetulan berkuasa, berdalih memelah bangsa dan negara, membakar semangat rakyatnya untuk mengangkat senjata dan berperang. Untuk saling bunuh dengan manusia lain yang dianggap musuh. Kemudian kekejaman, keganasan yang mendirikan bulu Roma berlangsung seperti hukum sudah tidak ada lagi. Selama manusia tidak mau mawas diri, tidak mau mengamati apa yang berlangsung dalam diri, di luar diri, di lingkungan maupun tempat hidup, dengan keinginan akan kekuasaan, keuntungan, kedudukan, kekayaan, nama besar dan lain sebagainya, selama itu pula kebencian, pertentangan, keganasan dan saling bunuh akan terus berlangsung. Kekejaman, keganasan, fitnah dan lain sebagainya itu sebenarnya adalah perwujudan dari rasa takut. Hingga kemudian berusaha melarikan diri dengan jalan yang licik dan licin, menyingkirkan orang lain, baik dengan kerucurang, pengecut maupun terang-terangan. Selama manusia dihinggapi oleh rasa ibadiri dan ketakutan ini, selama itu pula di dunia ini takkan terjadi perdamaian manusia itu sendiri. Yang kemudian semua tindak dan perbuatan, berlandaskan sadar di riang ikhlas. Bukan sadar diri yang pura-pura oleh pengaruh-pengaruh keuntungan pribadi. Bukankah apa yang sudah dilakukan oleh sangkan terhadap Kaligis sekarang ini, karena takut dan iba akan diri sendiri itu? Dengan jalan licik kemudian ia menohok kawan seiring, hingga Kaligis mati. Kawan akan cepat berubah menjadi lawan dan keluarga akan cepat berubah menjadi musuh. Terima kasih telah menonton!